Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Rias Gaming teman-teman, kali ini kita dapet kabar baik dari Maleo lagi coy, ya memang saat ini tuh, Maleo itu baru aja ngeupdate gamenya, cuman ya, seperti biasa kalau di update itu, sering banget ada banyak bug, sama kayak di gamenya kalian nih, nah tapi sebelum lanjut subscribe dulu sebelum masuk ke pembahasan kita lebih lanjut mengenai info dari Maleo terbaru kalian subscribe dulu channel ini coy, tembusin 500 ribu subscriber di tahun ini, karena pas kita cek ternyata coy, 90% dari kalian yang nonton belum subscribe coy, jadi subscribe sekarang juga tembusin 500 1000 subscriber coy, nah kali ini kita dapet info yang bener-bener gue kaget banget dari Maleo, katanya busit itu bakalan di update lagi gitu loh, karena memang yang versi ini tuh belum apa ya, belum fix banget masih banyak bug, ya memang sih jadi gue akuin memang di busit versi kalian itu banyak banget bugnya coy salah satunya itu bugnya nge-lag banget dan gue liat juga komentar-komentar kalian itu banyak yang gak bisa ngebuka busit versi 4.0 ini, nah sebenarnya sih, kalau memang karena game-nya bagus banget, ya gak masalah cuman ini game-nya sih kayak grafiknya memang udah bagus, cuman kayak masih ada yang kurang gitu loh, tapi gak tau kok sampe nge-lag-nya separah ini gitu loh, nah memang ini jadi alasan orang-orang untuk ngasih komentar ke Maleo tapi Maleo disini coy, dengan senang hati ngebuka bersuara untuk ngejawabin semua pertanyaan kita coy nah, jadi memang karena banyaknya bug di busit versi 4.0 ini Maleo kembali bersuara untuk mau nge-update game-nya lagi coy nah, jadi kita bakalan kupas tuntas di video ini, kita liat sama-sama apa sih respon Maleo mengenai bug yang banyak banget di busit versi 4.0 ini coy Btw ini keren banget ya Banda Aceh ini map-nya wow tuh, kita coba liat-liat dulu ini ada apa aja di map Banda Aceh ini oke, masjid, tugu, kantor pelayanan, STBU oke, nah jadi ada lumayan lebar nih di Banda Aceh ini coy nah, jadi itu dia coy yang pembahasan kita itu kali ini mengenai busit versi 4.0 yang mungkin saja bakalan ke versi 4.1 dalam waktu dekat atau bisa jadi 4.2 gitu loh atau 4.0.1 cuman kalau 4.0.1 itu agak ribet gitu loh panjang banget wuh, ini asli keren banget sih gue suka banget sih sama grafiknya ini memang kuncinya itu ada di pohonnya ya sama awannya itu kalau pohonnya udah bagus awannya bagus udah jadilah busit versi yang lebih keren cuman ini memang di versi ini tuh udah bagus tapi memang butuh beberapa penstabilan lagi supaya gamenya itu bisa makin cantik karena di versi kalian itu tuh masih kurang gitu loh tapi udah berat banget gitu nah makanya Maleo bakalan ngasih info infonya apa bang kita bakalan lihat sama-sama aja di video ini coy jadi gue tadi cek channelnya Maleo tuh 3 jam yang ini kalian bisa cek ya di channelnya Maleo terus kalian buka kalau video dia gak ada ya gak ada video review nah kalian buka komunitas nah ini dia terima kasih untuk dukungan dan masukan kawan-kawan atas update busit versi 4.0 kami akan segera melakukan update untuk perbaikan dan optimasi berdasarkan masukan dari kawan-kawan semua wow keren banget kan jadi dalam waktu segera itu busit akan menghilang lagi dari playstore dan bakalan update lagi versi berikutnya supaya kita itu mainnya makin seru coy gak ada bug gitu loh nah kami juga butuh bantuan dari kawan-kawan untuk bug tidak ada suara dalam game mohon share tipe perangkat yang digunakan serta informasi terkait bug ini apa hanya suara mesin saja yang hilang atau klakson juga dan seterusnya terima kasih nah jadi memang ternyata beberapa orang itu ada yang gak ada suaranya untungnya di handphone kita itu masih ada suaranya jadi kalian komen disini cek nah ini rata-rata itu untuk lag sama FC nya min diperbaiki wow list yang harus dibenahi dan dioptimalkan sistem kotor pada mod yang hingga sampai ke dalam kabin nah oh kalau pakai mod itu kotornya sampai dalam ya unik juga tuh sistem hujan yang terlalu cepat setiap 2 jam sekali hujan kalau bisa 20 oke itu sih gak masalah lah ya kan sistem kotor yang harus dioptimalkan kembali karena baru jalan bentar aja udah kotor kembali nah bener kotornya ini aneh kita itu lewat asfal terus tapi bisa kotor kan unik gitu loh on off in skull damage tetapi tetap ada health kendaraan oh jadi physical damage nya tuh bisa dimati hidupkan cuman ya gue sih gak apa-apa lah dikasih fitur kayak gini kok malam gue minta untuk di off in gitu oh mungkin ini untuk handphone-handphone kentang gitu ya kan dimohonkan untuk support 60 fps gak enak banget main di 30 fps nah bener-bener itu 30 fps nge-lag banget ini ada bang Verena juga oke beberapa player lainnya soal kotor yang terlalu cepat soalnya habis dicuci belum sampai loading map busnya udah kotor lagi selain itu kalau kotor jangan sampai ke dashboard atau interiornya juga nah memang banyak ya yang ngalamin kotor sampai dalam wah kita komen gak ya coba kalian komen di bawah nanti gue komen di sini apa yang harus kita komen terima kasih semua tim Malio update kali ini emang udah puas dinikmati tinggal ngeperbaiki bug nya semua kelar bug yang harus di fix saat booster kena hujan cepat kotor bahkan nge-bug sampai dashboard nya dan kalau lagi nge-ncuci manual alatnya gak kedengeran suaranya sama sekali nah bener semangat nge-fix nya Malio nah bener-bener kalau kita nge-cuci manual itu gak ada suara coy aneh kan padahal kan itu seharusnya bersuara supaya kita tuh makin berasa kayak nyuci beneran wah ngulang dari awal coy nah jadi kalian komen aja nanti ada banyak banget bug-bug di dalamnya ini coy dan kalian komen apa yang harus kita komenin juga supaya kita bisa ikut berpartisipasi menyuarakan hak-hak yang menjadi milik kita semua nah gitu dia ceritanya coba kalian komen di bawah nanti ini update-nya versi berapa nih, sekarang belum update sampai video ini rilis ini belum update gak tau nanti dalam beberapa jam atau hari ke depan bakalan di update langsung sama maleonya atau gimana coy, oke, nah jadi begitu untuk video kita kali ini nah, tuh berat banget asli pak cuman ini, oh udah hujan ya hujannya loh bagus kenapa orang-orang pada minta hujannya dibuat lebih lama, janganlah gitu, tuh nanti kalau hujannya lebih lama kita lebih susah nyari hujan gitu loh karena yang kita suka itu kan ada hujan juga gitu loh nah, begitulah kira-kira coy untuk masukan dan komenan, nah untuk lebih baik daripada ngeperbaiki hujan yang gak perlu diperbaiki, lebih baik maleo ngeupdate grafik hujannya supaya makin realistis di dalam dashboardnya coy, jangan dashboardnya yang kotor tapi dashboardnya dikasih hujan aja udah oh tuh, kalau ngelewati percikan doang ya hujannya tuh memang maleo nih pandai banget ngebuat game serrealistis ini coy nah jadi kira-kira begitulah ini udah realistis banget eps, salah jalan, apalah jujurli gue suka banget ya kalau hujannya dari luar kalau hujan dari luar udah cukup menurut gue tapi yang diperbaikin itu hujan yang dari dalam ini yang, eh iya yang dari dashboard itu loh tuh, kalau dari luar sih udah pas dia tuh kena percikan doang yang ada percikannya gitu kalau gak ada percikan dia gak bakalan ada efek-efek percikannya coy tuh, bahkan traffic-traffic tuh ada efek percikannya jadi, wah the best moment in the busit coy ups nabrak dikit gak apa-apa lah pecah ke kaca kita wah, hancur ya penyoknya kayak gitu banget coy sampai hancur gitu loh wow nah jadi thank you semua yang udah sampai selesai kalian komen nanti next kita bahas apa lagi di busit ini